Terima kasih Anda masih bersama kami di Sahabat Indonesia Air Pekan. Saudara masih bergabung bersama kita ada psikolog Arina Megumi Budiani, Mbak Arina, dan juga pengamat media sosial sekaligus koordinator gerakan bijak bermedsos, ada Mas Endana Sutyon. Saya langsung menyambung pertanyaan tadi Mbak Arina, bagaimana peran lingkungan terkecil, mungkin dalam hal ini pengasuh, atau mungkin orang tua, kalau dalam konteks anak-anak yang masih di bawah umur ini, untuk bisa memagari dan juga memberikan insight begitu ya, bahwa hal ini berbahaya nih, jangan diikutin misalnya. Itu sepenting apa? Menurut saya penting sekali ya, karena tadi maksudnya anak-anak atau remaja bahkan gitu ya, bahkan tadi bagian otak itu masih berkembang terus bahkan sampai umur 20-an gitu ya, jadi kadang-kadang mungkin dewasa muda pun masih perlu bimbingan, atau tadi arahan dari orang-orang sekitar gitu, bahwa ya tadi keluarga sebagai agen sosial terdekat, anak, keluarga, enggak harus keluarga ya, keluarga itu enggak cuma orang tua, tapi juga orang dewasa yang mungkin ikut membantu, mengasuh, entah ART dan lain sebagainya, kadang-kadang di Indonesia kan juga banyak yang tinggal dengan keluarga extended misalnya gitu ya, itu sebenarnya punya peran penting juga, mungkin enggak cuma itu, tapi juga orang-orang di sekitarnya kadang-kadang bilang ada apa, apa ya, butuh orang satu kampung untuk bisa mendidik dan membesarkan anak gitu ya, saya rasa itu benar sekali karena tadi kita enggak tahu anak ini bisa dapat informasi dari mana gitu ya, maksudnya media sosial yang mana dan lain sebagainya gitu, jadi pengawasan itu perlu dan memang tadi kita perlu juga memahami perspektif anak, oke ketika anak melihat itu atau remaja melihat itu, apa sih yang mereka pikirkan gitu ya, kemudian membantu dia untuk melihat bahwa oke tidak semua yang dianggap atau terlihat keren di sosial media, itu sesuatu yang memang perlu diikuti, apalagi memang hal-hal yang bahaya gitu. Nah ketika menemukan misalnya anak begitu ya, sudah mulai melakukan challenge-challenge yang sepertinya ini kok bisa berpotensi membahayakan, ada yang pernah bilang juga bahwa kalau melarang begitu nanti anaknya malah makin penasaran nih, kalau Anda melihatnya sebagai orang tua saja atau sebagai pengasuh, bagaimana baiknya untuk mengarahkan anak ini tidak melakukan hal itu tapi tanpa larangan-larangan yang sepertinya keras gitu. Memang keadaan yang tadi ya, jangan kan anak-anak atau remaja keadaan yang kita kalau dilarang tanpa alasan gitu ya, keadaan yang kita jadi permotivasi gitu ya, maksudnya kayak jadi pengen nyobain gitu. Mungkin yang bisa dilakukan adalah dengan tadi, membantu anak untuk memahami atau berpikir lebih lanjut bahwa oke, dia melihat itu, apa sih yang ada di pikiran dia dengan melihat itu buat dia, konsekuensi apa saja yang mungkin akan didapatkan. Kalau memang ternyata anak belum sampai dengan pemahaman itu, kita berikan pemahaman itu sesuai dengan bahasa atau ini yang dipahami anak ya gitu. Maksudnya kan beda gimana ngomong dengan anak-anak remaja atau dengan orang dewasa yang lebih matang gitu. Jadi, apa ya, membantu anak untuk melihat dari sudut pandang itu tidak hanya melarang, jadi dia juga punya pemahaman bahwa oke, memang ini sesuatu yang bahaya, sesuatu yang saya perlu pertimbangan ulang gitu. Jadi, kesadaran itu juga muncul dari dalam diri, tidak hanya karena ada larangan gitu sih. Bukan hanya kemudian mengawasi ya, jadinya bagaimana memberikan pemahaman tadi ya, komunikasi menjadi sangat penting sekali kepada anak terutama yang masih di bawah umur untuk kemudian memahami apa saja resiko-resiko yang bisa terjadi ketika melakukan challenge-challenge yang kemudian berbahaya. Mas Enda, kalau selama ini dari gerakan bijak bermetro sendiri, bagaimana literasi digital di Indonesia Anda melihatnya terkait dengan konten-konten yang dalam tanda kutip ini bisa berbahaya? khusus spesifik ke challenge ini. Anda ada data tersendiri mungkin usia berapa yang kemudian ini sangat rentan, terpapar, halal seperti ini misalnya? Ya, secara umum saja gitu ya, pengguna media sosial itu skew ke anak-anak memang remaja ya, 80% itu di bawah 35 tahun bahkan gitu. Jadi, walaupun bukan berarti nggak banyak penggunaan di atas 35 tahun ya, jutaan juga gitu, cuman secara umum paling banyak memang anak muda. Tapi saya mencermati juga ada kecenderungan gini, di generasi saya dan mungkin generasi di bawah saya nih yang milenial, ada kecenderungan bahwa melihat media sosial ini sesuatu yang baru dan excited gitu ya, exciting gitu ya, jadi sehingga kita tuh terpacu untuk menggunakannya. Nah, cuman saya belum dapat lagi nih datanya dan belum ada penelitiannya lagi bahwa mungkin di teman adik-adik kita, anak-anak kita yang di usia remaja sekarang, umur SMA, SMP, dan mungkin kuliah udah nggak terlalu ya. Justru mereka malah melihat media sosial ini sesuatu yang biasa aja, karena mereka udah lahir dan udah tumbuh kembang dengan itu gitu. Mereka melihatnya memang sebagai sebuah platform yang ada gitu ya, tidak terlalu merasa bahwa ini solusi untuk dunia, kalau saya dulu melihatnya kan, wah ini masalah dunia bisa selesai dengan ini gitu, tapi sekarang kayaknya nggak seperti itu ya, walaupun bukan berarti nggak tetap ada masalahnya, masalahnya tetap ada, dan saya rasa ini butuh pendalaman dan pemaknaan yang lebih luas. Karena gini, yang terjadi sekarang tuh kita kan hanya bereaksi terhadap insiden-insiden seperti ini. Tapi sebenarnya dampak dari teknologi digital secara umum, dan media sosial secara khusus aja gitu ya, terhadap psikis, terhadap mungkin mental, terhadap kehidupan sosial kita juga luas gitu. Nah itu juga belum banyak tuh penelitian ke arah situ. Apakah kita jadi lebih bahagia dengan adanya media sosial, atau lebih banyak yang depresi misalnya gitu, karena melihat teman-teman kita posting makanan, jalan-jalan, dan kehidupannya bahagia terus. Masuk apakah, betul, apakah kita jadi terlalu gampang ya, terlalu instan segala sesuatu ini ya gitu. Apa, tadi kesuksesan jadinya, oh sekedar viral juga udah sukses misalnya, atau ini juga misalnya memacu, oh ternyata orang lain hidupnya pada senang dan kaya semua ya, sehingga kayaknya ada cara gampang nih untuk kaya misalnya gitu ya, sehingga kita lebih gampang teriming-imingi dengan investasi yang macem-macem misalnya gitu. Nah jadi dampak dari media sosial dan teknologi digital ini juga belum banyak yang mendalami. Karena gini, kalau nggak ada pendalamannya, kita juga nggak tahu solusinya apa gitu ya. Yang terjadi sekarang tuh masih coba menangannya ekstrim-ekstrim aja, kayak hoax, kayak ujiran kebencian, termasuk misalnya video prank dan video challenge seperti ini. Tapi yang secara umum terjadi di masyarakat, maka misalnya informasi yang begitu banyak dan informasi yang begitu luas ini jadinya lebih baik nggak sih untuk masyarakat kita? Dan kalau memang nggak, atau memang ada cara untuk memaksimalkannya, gimana caranya? Nah itu juga belum ketemu sih sebenarnya kalau kata saya. Menarik, menarik. Karena pesan yang sepertinya saya tangkap dari apa yang Anda sampaikan, dari gerakan bijak bersosme tadi, banyak konten-konten yang ayo bantu untuk sesama agar tidak depresi misalnya. Tapi secara tidak sadar, konten-konten yang ada di media sosial, ini terlepas dari tantangan-tantangan atau challenge ya, itu berpotensi menjadikan sebuah atau sesuatu yang lebih berbahaya lagi. Tadi Anda sebutkan misalkan melihat, mudah sekali kita melihat banyak orang yang kok sepertinya liburan mulu gitu ya. Kemudian, ah pengen cepat kaya, jadi pengen cepat investasi dengan ujungnya hal-hal yang investasi ilegal misalnya. Kalau Anda melihatnya seperti itu juga, Mas Enda? Iya, dan ini menyeluruh ya. Misalnya tadi soal, apalagi balik lagi nih ke soal remaja dan anak-anak gitu ya. Kita misalnya sebenarnya ada data yang menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan kita terhadap otoritas itu menurun. Karena kita jauh lebih cenderung percaya pada Pierce. Pierce itu orang yang kita lihat sehari-hari di internet. Karena kita merasa bahwa mereka nggak punya motivasi untuk menyampaikan sesuatu. Munculah konspirasi-konspirasi teori misalnya gitu ya. Jadi dianggap lebih percaya karena penyebarannya lebih gampang dan kita ngerasa nggak ada yang paling benar nih. Ini informasi beredar begitu luas di internet gitu. Termasuk juga terhadap paham radikalisme misalnya, paham separatisme misalnya. Oh jangan-jangan ini yang benar. Nah, ini bukan mainstream ya. Mainstream tuh sebenarnya baik-baik aja. Mainstream tuh saya yakin positif dan ini. Cuman kan memang tugas kita, termasuk teman-teman media, termasuk pemerintah, justru jangan ngurusin yang mainstream. Mainstream sih biarin ngurus sendiri aja udah cukup. Tapi justru yang tertinggal, yang jadi korban. Nah, ini kan yang harus diurusin gitu. Nah, jadi memang kesinilah perhatiannya. Ya, perlu kita berikan. Tujuh sekali saya. Pendalaman dan pemahaman lebih luas ya, terkait dampak-dampak di media sosial secara umum tadi. Nah, saya jadi penasaran. Barina pernah menangani pasien-pasien mungkin secara psikis, ini mengalami depresi misalnya, karena media sosial tadi. Gini, memang buat saya gitu ya, tadi dengan adanya klien-klien yang saya temui dan lain sebagainya, melihat jadinya kadang-kadang media sosial tuh ini ya, tadi punya, sebenarnya di satu sisi dia bisa jadi sarana yang positif sekali, karena kadang-kadang tadi mungkin edukasi tentang mental health dan lain sebagainya pun bisa didapatkan dari media sosial. Tapi memang di satu sisi lain, ya tadi mungkin postingan orang lain yang membuat dia terlihat, kok kayaknya hidup, jadi lebih membandingkan hidup misalnya gitu ya, atau bahkan tadi maksudnya di ranah-ranah yang ekstrim-ekstrim misalnya gitu ya, itu kan jadi sesuatu yang memang tidak membantu dan atau malah tadi misalnya memang membuat akhirnya perilaku-perilaku membahayakan dan lain sebagainya itu lebih cenderung mudah diikuti gitu ya. Jadi memang media sosial itu memang perlu bijak di ini-ini ya gitu, dan memang kalau bisa jadi sumber bisa, karena memang tadi kadang-kadang kita melihat apa yang ada di layar aja gitu, tapi kita luput untuk melihat bahwa oke layar yang mungkin hanya menampilkan video 30 detik atau 1 menit itu kan tidak menggambarkan sebenarnya keseluruhan hidup orang lain gitu, dan itu yang mungkin kita perlu sadari juga bahwa oke mungkin memang apa ya, kita tidak bisa mengacukan kebagian kita hanya dari situ sebenarnya gitu. Balik lagi ya, check-recheck kemudian juga pahami konten dengan benar, jangan sampai ya kalau hoax kan sudah lama juga disuarakan, tapi ini juga jadi kemana-mana lagi kalau balik lagi kita ke pembahasan terkait dengan tantangan atau challenge tadi. Nah Mbak Rina kalau terkait dengan challenge dan juga tantangan, bagaimana kemudian remaja dan juga anak-anak ini berpotensi, atau bukan berpotensi ya, ada keinginan untuk memenuhi kebutuhan identitasnya. Kalau Anda melihat dari sisi orang tua lagi, keluarga terdekat lagi, apa sih yang bisa dilakukan, apakah kemudian memberikan alternatif kegiatan di luar jam-jam sekolah ini juga menjadi penting sekali menurut Anda? Menurut saya memang gini ya, perlu sekali sebenarnya anak itu diberikan pemahaman bahwa kehidupan itu tidak hanya apa yang dilihat di sosial media loh. Jadi tadi ya maksudnya kita bisa, maksudnya ada kehidupan lain di luar itu, kehidupan nyata yang anak-anak ini bisa ya tadi kalau memang mau cari identitas dan lain sebagainya bisa dengan kegiatan-kegiatan positif di luar media sosial itu yang bisa membentuk misalnya tadi identitas diri, karena memang kan biasanya gitu ya, anak remaja mungkin dia memang dalam fase cari identitas diri, dia cari yang orang-orang sekitarnya juga lakukan gitu. Tapi tadi bahwa tidak hanya apa yang ada di media sosial loh gitu, tapi juga apa sih misalnya tadi kegiatan-kegiatan, atau misalnya bentuk aktivitas-aktivitas sosial lain yang bisa dilakukan di luar itu gitu, sehingga anak juga punya kebermaknaan atau punya identitas diri gitu ya, bisa mencari identitas diri di luar apa yang dia lihat di sosial media gitu. Oke, Mas Enda terakhir ini terkait dengan bijak bersosial media juga, mungkin Anda punya juga selain pesan begitu ya harapan terkait dengan regulasi misalkan yang lebih besar, ini demi pendalaman dan pemahaman yang Anda sebutkan tadi ya, bagaimana kemudian sepertinya kalau untuk meningkatkan literasi digital ini apa saja sih yang masih terlihat kurang di Indonesia ini, harapan Anda mungkin dari pemerintah, ada regulasi yang secara spesifik ingin mengatur ini akan lebih baik, mungkin Mas Enda? Ya, dari sisi perundangan dan hukum sebenarnya sudah ada undang-undang ITE ya, tapi itu lebih ke hal-hal yang dilarang ya, seperti pornografi, kemudian pencembaran yang baik dan lain sebagainya. Saya sih mau mencermati ini sebenarnya, saya dulu punya berpendapat dan punya kepercayaan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di media sosial itu adalah tanggung jawab kita pribadi ya, karena kita punya pilihan untuk melakukan apa saja, tapi itu semua tanggung jawab si pengguna gitu ya, sehingga seolah-olah itu hanya tanggung jawab kita. Tapi sebenarnya kalau kita cermati nih ke belakang ini ya, dari penyebaran hoax termasuk apa yang terjadi di Amerika misalnya gitu ya, bahwa sebenarnya pemilik platform, pemilik platform media sosial ini, apapun itu, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ya, sebenarnya punya peran besar untuk kemudian membentuk dan mengedukasi juga penggunanya gitu. Karena apa yang ditampilkan itu tidak serta-merta tadi ya, tidak serta-merta 100% apa yang ada di dunia nyata, dan para pemilik platform ini punya algoritma untuk menyajikan informasi yang paling menarik untuk kita. Sehingga akhirnya apa yang kita percaya, apa yang kita lihat juga dibentuk. Seperti filter otomatis dari si pemilik platform ya? Yang membuat kita akhirnya terpacu untuk terus-menerus mengkonsumsi konten yang ada di platform itu. Dan itu mendatangkan keuntungan bisnis dong buat pemilik platform ini. Jadi saya tidak menyalahkan 100% atau tidak pengen pemilik platform untuk mengambil 100% tanggung jawab ya. Karena memang tanggung jawab sebagian ada di kita sebagai pengguna ya. Jangan terlalu bodoh lah untuk melakukan tantangan yang aneh-aneh gitu. Tapi di sisi lain, para pemilik platform ini juga punya tanggung jawab untuk mengedukasi, untuk memberikan warning misalnya gitu ya, untuk tidak serta-merta hanya mengambil keuntungan saja tapi juga memberikan balik tanggung jawab secara sosial gitu ya bahwa apa yang mereka miliki, layanan yang mereka miliki itu punya dampak besar loh terhadap kehidupan. Berarti Anda melihat mungkin ya dilakukan misalnya kalau kita melihat ada kebijakan-kebijakan pembatasan medsos terkait dengan hoax dan lain-lain sesuatu yang besar mungkin juga dong untuk memfiltrisasi misalkan pemerintah berkomunikasi dengan perwakilan pemilik platform di Indonesia untuk memfilter konten-konten yang lebih bermanfaat gitu untuk pengguna ya Mas Endaya? Ya bukan hanya filter ya tapi juga pencegahan ya karena kalau filter kan sudah terjadi nih penindakan is one thing gitu ya tapi pencegahannya juga pendidikan dan lain sebagainya itu juga saya rasa pemilik platform penyedia layanan ini ada tanggung jawab, ada kontribusi yang harus mereka lakukan lah gitu. Ya tentu ya ini bukan masalah satu dua orang atau satu dua pihak tapi ini sepertinya harus menjadi perhatian kita semua termasuk juga pemerintah tentunya ini bisa yang memiliki kewenangan dan juga kemampuan untuk membatasi hal-hal yang kemudian negatif. Terima kasih sekali psikolog Arina Megumi Budiani dan juga pengamat media sosial sekaligus koordinator gerak bijak bersos Mas Endana Sutian sudah memberikan informasi dan juga berbagi di Sapa Indonesia Rp. Pagan pagi hari ini. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. selamat menikmati